Alhamdulillah Rahimallah, semoga Allah merahmati Seseorang yang memberikan Hadiah kepadaku Apa hadiahnya? Yang berupa Kekuranganku Dia menunjukkan di mana titik Kekuranganku, itu hadiah lu ikhwan Bener Luar biasa, kalau orang Membukakan Matamu atas titik Kekuranganmu, itu luar biasa Baik banget tuh orang Biar kita bisa nyempurnain diri kita Ditunjukkan, kau tuh kurangnya disini Terima kasih banyak, merhaba Mungkin aku tidak ngeh Ada kurang disitu, ya sudah sekarang aku tahu Aku akan membenahi kekurangan ini Menjadi lebih sempurna, selangkah lebih indah Selangkah lebih baik Mungkin kita tidak sadar Kita tidak tahu itu sesuatu yang aib Tentunya teman kita bilang Ini aib, ini kekurangan Kita benahin Tapi kalau pujian Orang muji gitu Apa yang bisa Kita ambil faedah dari pujian itu Apa ayo Kita bisa ngapain Apa Aksi kita terhadap pujian itu Tidak ada sama sekali Tidak ada satu faedah pun Daripada pujian-pujian itu Justru Pujian itu Membahayakanmu Membuat engkau sombong Membuat engkau bangga Ini dikatakan Orang yang memujimu Hakikatnya Dia itu Menyembelihmu Jangan senang sama pujian Disembelih henti nih Disembelih dengan Halus Disembelih tanpa pisau Lebih sakit sebenarnya Disembelih dengan pujian Jangan senang dengan pujian-pujian Justru membahayakanmu Dan justru Senanglah engkau dengan Kritikan Tidak apa-apa ya Hatta cacian Kita harus senang dengan itu Karena dengan itu kita bisa Membenahi kekurangan diri kita Seseorang yang memberikan hadiah Kepadaku Berupa Kekurangan ku Dibilang kayak gini Alamatnya orang yang Said Alamatnya Orang yang baik Adalah orang Yang senantiasa Dia memeriksa Kekurangannya Yang dilihat Cuma lah Kekurangannya Dan Dia buta Untuk melihat Kekurangan orang lain Nah itu orang yang baik Tapi orang yang buruk Kebalikannya Matanya Masya Allah Jelas Melihat Keburukan orang lain Tapi dia buta Terhadap Keburukan di dirinya Itu orang yang buruk Itu ya khawat Tapi kalau Bepatah kita bilang Semut Di Seberang Laut Kelihatan jelas Gajah Depan mata Tidak kelihatan Ada kan Kata-kata Kata-kata kayak gitu ya Gajah Gede banget Depan matanya Tidak kelihatan Itu dia Kekurangan yang sangatlah Jelas pada dirinya Tidak kelihatan Bahkan dia Ingkari Enggak Semut Ya Allah Semut Di seberang sungai sana Kelihatan jelas Kakinya berapa biji Lagi ngapain itu semut Kelihatan jelas Kekurangan orang lain Yang sangatlah halus Wah Habis dikritik sama dia Aduh Dia bilang Gak ada faedahnya Kita Apa namanya Ngeliatin kekurangan orang lain Nah enggak Kalau seandainya Allah Ta'ala Bukakan mata hatimu Untuk melihat kekuranganmu Itu lebih indah Daripada engkau Membuka matamu Untuk melihat kekurangan orang Orang lain La ilaha illallah Ya Allah Ta'ala Bukakan mata hati kita InsyaAllah Sehingga kita bisa melihat Kekurangan kita Dan bisa memberdahinya Jadi harus dua arah ya Yang pertama Memberikan wasiat Dan kedua Menerima Wasiat atau nasihat itu Dengan apa? Bisobr Saling Mewasiatkan Untuk bersabar Saling Menasihati Untuk Saling Memberikan rahmat Atau kasih sayang Ini Kurang banget Allah Ta'ala kasih disini dua Sober Dan Rahmat Kita harus Memberikan nasihat Kita harus sabar Dan demen Kalau seandainya Dibilang sabar ya Dan Kita juga Kalau lihat teman-teman kita Kurang sabar Kita nasihatin mereka Sabar Begitu ya Karena kesabaran itu Luar biasa Indahnya Innallaha ma'as Sabiri Allah senantiasa Bersama Orang yang sabar Terima kasih Terima kasih Untuk bayangin Kebersamaan dengan Allah Yang diraih Orang yang sah Orang yang sabar Dalam Hadis Dikatakan Sesungguhnya Hadis Allah Ta'ala Menyatakan Sesungguhnya Inilah Aku malu Untuk Mengadab Hambaku Yang sudah Aku kasih Ia cobaan Di dunia Tapi dia bersabar Allah kasih Dia cobaan Di dunia Dia bersabar Katanya Allah Aku malu Untuk mengadabnya Lagi di hari kiamat Cukup Adab di dunia itu Kalau dia bersabar Begitu Nailaha illallah Sabar atas Ketaatan Sabar Atas meninggalkan Masyiat Dan yang kedua Bilmarhamah Rahmat Dan kasih sayang Kepada semua makhluk Kita harus Mempunyai sifat rahmat itu Karena itu adalah Tujuan utama Daripada diutusnya Baginda Nabi Muhammad S.A.W Wa ma'arsalna ka illa Rahmatan lil Alamin Kasih sayang Kepada sesama Muslim Sesama manusia Bahkan Bukan cuma Sama manusia Sama hewan pun Harus kasih sayang Sama benda-benda mati Harus kasih sayang Semuanya Landasan kita Bergerak adalah Kasih sayang Tawasubil marhamah Dalam cerita Nabi S.A.W Yang sebagai terakhir ini Pernah dulu Nabi S.A.W Ketika Fathu Mekah Dengan 10.000 pasukan Dari Madinah Mau menyerbu Mekah Dan mengambil alih kota Mekah Itu kan namanya Fathu Fathu Mekah Dan tidak pernah Ada Pasukan Islam Sebanyak itu sebelumnya Itu benar-benar Bersejarah perperangan itu 10.000 sahabat Bergerak dari Madinah Ke Mekah Setibanya Di tempat itu dekat Sudah sama Mekah Dekat banget sama Mekah Baginda Nabi S.A.W melihat Ada seekor anjing Betina Di tengah-tengah jalan situ Lagi ngapain? Lagi nyusuin Anak-anaknya Yang masih bayi Anjing yang masih bayi itu Disusuin sama Induknya yang betina itu Baginda lihat Ini Rombongan ini Pasukan ini 10.000 ini Akan melewati jalan itu Gimana keadaan itu Anjing nanti Yang lagi nyusuin Bakal kabur Atau bakal ketakutan Atau gimana Akhirnya Nabi S.A.W Memerintahkan seorang Sohabat Yang bernamanya Ju'ail bin Surakoh Ab-Bomri Hei Ju'ail Turun kau Engkau hadang pasukan ini Di depan sana Alihkan ini pasukan Ke kanan dan ke kiri Biar apa Biar itu Anjing betina itu Yang lagi nyusuin Tidak terganggu Dengan pasukan kita Begitu Akhirnya itu Ju'ail bin Surakoh Berhenti depan situ Dan ngarahin Sohabat yang datang Ini ke kanan dan ke kiri Artinya apa Merubah Jalur Jalannya Pasukan Dalam taktik perperangan Itu seharusnya Yang harus dipertimbangkan Dalam taktik perperangan Kemana Arus dan jalannya Pasukan itu Sangatlah sangat Dipertimbangkan Menjadi taktik perperangan Soalnya itu Tapi Nabi SAW Rela Menggugurkan ini Demi Kenyamanan Seekor anjing Yang lagi nyusuin Itu namanya Rahmat Salam Nabi Muhammad Allah SWT Ada ya Begitu Bukan malah dipukulin Hewannya Ya enggak Tidak mau Mengganggu Induk Betina Anjing Yang lagi Nyusuin Padahal hewan Rela Menggugurkan Taktik perangnya Demi anjing itu Kalau itu sama hewan Apa lagi sama manusia Ya enggak La ilaha illallah Maka senantiasalah kita Berusaha untuk Bersikap roh Rahmat Rahimun Ya Rahmahum Rahman Tabaraka Ta'ala Irhamu Man fil Ardi Irhamukum Man Fissama Orang yang Berbuat Kasih sayang Maka Allah Ta'ala Maha penyayang Akan menyayanginya Maka sayangilah Yang ada di bumi Ini Yang ada di bumi Ini secaya Yang ada di langit Malaikat Malaikat Semua Menyayangimu Vakadam